Komisi 8 DPR RI mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memprioritaskan program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. DPR mendorong Kementerian PPPA untuk lebih fokus pada peningkatan kinerjanya, meski dengan anggaran yang minim. Komisi 8 DPR RI mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memprioritaskan program sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara masif. Ditemui usaha rapat kerja dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, anggota Komisi 8 DPR RI Hoirul Munam mendorong Kementerian PPPA untuk lebih fokus pada peningkatan kinerjanya, meski dengan anggarannya minim. Hoirul Munam mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk lebih fokus pada perlindungan anak, tumbuh kembang anak, serta kota layak anak. Fokus ke depan mestinya yang lebih banyak itu jangan yang berhubungan dengan masalah gender. Jadi pemberdayaan perempuan misalkan untuk pemberdayaan perekonomian, jangan lari sana, itu namanya perekonomian sudah ada, kementerian-kementerian lain yang meng-cover. Lebih fokuskan kepada perlindungan anak dan mitigasinya. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Ahmed Mustaqim menilai, terjadi penurunan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setiap tahunnya namun persoalan kekerasan perempuan dan anak semakin meningkat. Untuk itu, Mustaqim mendorong Kementerian dapat mengoptimalkan program prioritas nasional yang bersifat penguatan, seperti sosialisasi pendampingan. Secara anggaran, Kementerian ini sejak tahun 2015 sampai 2019 itu sering lalu mengalami penurunan anggaran. Pada saat yang bersamaan, setiap tahun berbagai permasalahan, baik dengan perempuan maupun dengan perlindungan anak, itu justru skalanya semakin meningkat. Mario Hasih Holland dan Edo TVR Parlemen melaporkan